Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi Bab 10, IPA kelas 9, halaman 245-247 Kali ini kita akan membahas bagian pilihan gandanya Dari nomor 1 sampai nomor terakhir, nomor 10 Untuk bagian SI-nya, akan kita bahas di video selanjutnya Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Untuk melihat pembahasan SI-nya Kali ini kita akan membahas bagian pilihan gandanya Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman Untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya Dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya 1. Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah A. Nuklir B. Batuara C. Matahari Dan untuk nomor 1 Silahkan teman-teman conteng pada opsi C Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan Itu untuk jawaban nomor 1 Kita masuk ke nomor selanjutnya Dua, minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar Seperti bensin, aftur, kerosin, serta aspal Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah tersebut adalah Penyaringan berdasarkan ukuran molekul Penyaringan berdasarkan berjenis molekul Pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didi Atau D Pemisahan berdasar Kelarutannya pada pelarut tertentu Untuk nomor 2 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi C Pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didi Jadi, nomor 2 Jawabannya Silahkan teman-teman conteng pada opsi C Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya Dan nomor 3 Pembakaran batu bara sebagai sumber energi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif Berikut ini yang merupakan dampak negatif pembakaran batu bara Adalah A. Menyebabkan polusi udara Menghasilkan zat radioaktif Menghasilkan latrium klorida Atau D. Menyebabkan penjemaran udara Untuk nomor 3 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi C Menghasilkan natrium klorida Dan untuk nomor 3 Hasilkan teman-teman conteng pada opsi C Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 4 Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya Namun tetap menjaga kestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang Merupakan pengertian dari A. Bioteknologi Bioremediasi Teknologi mudaren Atau teknologi ramah lingkungan Untuk nomor 4 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi D Teknologi ramah lingkungan Jadi untuk nomor 4 Silahkan teman-teman conteng pada opsi D Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 5 Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah Menjaga pelaksanaan lingkungan di masa depan Memperlihatkan kesimpulan lingkungan sosial dan ekonomi C. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperparui Atau D. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang Untuk nomor 5 Jawabannya Yaitu pada opsi D Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang Untuk nomor 5 Silahkan teman-teman conteng pada opsi D Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 6 Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi Adalah sebagai berikut kecuali A. Bio-Fuel Geothermal Panel Surya Atau D. Osmosis Balik Untuk nomor 6 Jawabannya yang tepat yaitu pada opsi CED Osmosis balik Jadi untuk nomor 6 Silahkan teman-teman conteng pada opsi D Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 7 Teknologi penyediaan energi alternatif Dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui Berupa tumbuh-tumbuhan disebut A. Bio-Fuel Biogas Fuel Cell Atau D. Bio-Fuel Untuk nomor 7 Jawabannya yang tepat yaitu pada opsi A Bio-Fuel Dan untuk nomor 7 Silahkan teman-teman conteng pada opsi A Bio-Fuel Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 8 Keunggulan dari penggunaan panel Surya Untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut kecuali A. Tidak menghasilkan gas SO2A Mudah dipasang dan dikembangkan Tidak menghasilkan emisi rumah kaca Atau D. Menghasilkan listrik Meskipun di malam hari Untuk nomor 8 Jawaban yang tepat yaitu B Mudah dipasang dan dikembangkan Itulah keunggulan dari panel Surya untuk menghasilkan energi listrik Dan untuk nomor 8 silahkan teman-teman conteng pada opsi B Kita masuk ke nomor selanjutnya yaitu nomor 9 Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan dalam bumi Untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik dilakukan dengan A. Geologi B. Geopower C. Geothermal Atau D. Geo-Electric Untuk nomor 9 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi C Geothermal Jadi untuk nomor 9 silahkan teman-teman conteng pada opsi C Kita masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 10 Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah A. Bus dengan mesin diesel Bus dengan mesin motor listrik Pesawat dengan bahan bakar aftur Motor dengan bahan bakar minyak bumi Untuk nomor 10 jawaban yang tepat yaitu pada opsi B B. Bus dengan mesin motor listrik Jadi teman-teman kita ulangi lagi Jawabannya dari nomor 1 Untuk nomor 1 jawabannya yaitu C. Matahari Nomor 2 C. Pemanesan dan pemisahan berdasarkan TDD Nomor 3 C. Menghasilkan Natrium Chlorida Nomor 4 D. Teknologi ramah lingkungan Nomor 5 D. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat dirawar ulang Nomor 6 D. Osmosis balik Nomor 7 A. Bio-Fuel Nomor 8. Mudah dipasang dan dikembangkan Nomor 9 C. Geothermal Dan nomor 10 nomor terakhir yaitu B. Bus dengan mesin motor listrik Dan teman-teman mungkin sampai sini saja Untuk pembahasan, pilihan ganda, uji kompetensi B. Bus 10 HIPA kelas 9 halaman 245 Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax